Arema berhasil lolos dari zona degradasi Usai, laga penutupan Liga 1 Indonesia, antara Arema vs Madura United, sudah berakhir. Di mana Arema berhasil lolos dari zona degradasi, Usai menahan imbang Madura United. Arema bermain dengan sangat baik di babak pertama. Dengan banyak peluang, Arema menurunkan pemain terbaik sekaligus pada babak pertama. Namun pada babak pertama tidak ada gol sama sekali, skor 0-0. Memasuki babak kedua, tensi permainan kian memanas, di mana Arema vs Madura United terlibat dalam jual-beli serangan. Namun, Arema dan Madura United tidak dapat membuat gol, hingga akhir waktu babak kedua skor 0-0. Arema berhasil keluar dari zona degradasi, dikarenakan run skala dari PSM Makassar dengan skor 3-2. Keberhasilan yang diraih oleh Arema, membuat Arema masih bertahan di Liga 1 Indonesia musim depan. Sedangkan Madura United berhasil menduduki peringkat keempat, soalnya peringkat kelima. Bali United Bali United tertinggal 1 poin, dan di peringkat ke-6 PSIS Semarang harus kalah dengan Persija dengan skor 2-1. Keberhasilan Madura United membuat mereka masih menduduki empat besar. Keberhasilan yang diraih oleh kedua tim, membuat misi-misinya masing berhasil. Arema berhasil menduduki di peringkat ke-15 dengan raihan poin 38. Kemudian di bawahnya Rans, klub yang terdegradasi setelah kalah dengan PSM Makassar, dan Madura United menduduki peringkat 4. Kemudian di peringkat 5 ada Dewa United. Mereka berhasil mengalahkan Borneo dengan skor 2-1.